Jumlah masjid di Amerika Serikat terus bertambah. Pada tahun 2020, jumlah total masjid yang ada di negeri Paman Sam mencapai 2.769 bangunan. Jumlah tersebut meningkat 31 persen dibanding tahun 2010 yang mencapai 2.106 bangunan. Laporan tersebut berasal dari hasil survei yang disponsori oleh beberapa lembaga Islam. Yakni Islamic Society of North America, Center on Muslim Philanthropy, Institute for Social Policy and Understanding, dan Association of Statisticians of American Religious Bodies. Laporan tersebut berjudul Masjid Amerika 2020 Tumbuh dan Berkembang dirilis pada Rabu 2 Juni 2021. Penyebab utama peningkatan jumlah masjid yakni perluasan populasi muslim di Amerika karena imigrasi dan tingkat kelahiran. Begitu bunyi laporan itu seperti dilansir dari Anodolu Agensi Kantor Berita Turki. Selain jumlah masjid, dikatakan pula jamaah yang beribadah di masjid juga bertambah. Pada tahun 2020, saat sholat jumat, rata-rata dihadiri 410 jamaah. Jumlah itu naik 16 persen dibandingkan jamaah yang beribadah di masjid pada 2010 sebanyak 353 orang. Hampir 3 per 4 atau sekitar 72 persen masjid mencatat adanya peningkatan kehadiran saat sholat jumat sebanyak 10 persen atau lebih. Namun demikian, jumlah mu'alaf orang yang berpindah agama menjadi muslim dilaporkan menurun drastis. Pada tahun 2010, rata-rata ada 15 mu'alaf, sementara di tahun 2020 menjadi sekitar 11. Selain itu, jumlah masjid di kota-kota kecil dilaporkan menurun. Penyebabnya, berkurangnya populasi umat Islam di kota-kota kecil karena menurunnya jumlah lapangan kerja di daerah-daerah tersebut. Selain itu juga, perpindahan kaum muda dan aktivis ke kota-kota besar untuk pendidikan dan pekerjaan. Pada 2010, 17 persen masjid ditemukan di pusat kota. Tetapi pada 2020, angka itu turun menjadi 6 persen. Penurunan ini, kemungkinan besar terkait dengan berkurangnya masjid muslim Afrika Amerika. Dan, perpindahan umum masjid ke lokasi pinggiran kota. Saat ini, jumlah umat Islam di Amerika mencapai 3,45 juta jiwa. Berdasarkan studi Pew Research Center pada 2017. Jumlah tersebut mewakili sekitar 1,1 persen dari populasi total pemeluk agama di Amerika Serikat. Kata Pew Research Center, seperti dikutip Al-Jazeera, 5 Januari 2018. Sekarang, jumlah penganut Yahudi menurut hasil penelitian lembaga riset tersebut menempati urutan kedua di Amerika. Namun, pada 2040, mereka memprediksi jumlah itu bakal terlampaui oleh umat muslim. Pertumbuhan jumlah muslim jauh lebih cepat daripada umat Yahudi. Kata lembaga tersebut. Mereka menambahkan, muslim akan mencapai 8,1 juta jiwa atau 2,1 persen penduduk Amerika pada 2050. Fakta lain, pertumbuhan umat Islam di Amerika rata-rata sekitar 100 ribu per tahun. Pertumbuhan tersebut disebabkan meningkatnya imigran muslim dan angka kelahiran di kalangan penduduk muslim Amerika. Sejak awal melakukan penelitian pada 2007, kami telah memperkirakan bahwa jumlah umat muslim di Amerika Serikat akan tumbuh dengan cepat. Kata lembaga ini. Kristen sejauh ini menjadi agama terbesar di Amerika dengan jumlah mencapai 71 persen dari populasi di sana. Tentu saja jumlah tersebut masih jauh lebih besar daripada umat Islam. Namun tak lama lagi, Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika setelah Kristen pada 2040. Insya Allah. Dirangkum dari berbagai media di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Al-Fatihah Al-Fatihah